selamat menikmati yang masih sejenis yang ditempelkan pada cabang batang tanaman yang sudah dewasa teknik ini disebut dengan teknik cangkok susu ada pun bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain pohon induk yang berkualitas unggul bibit mangga hasil bersemaian biji berumur sekitar 6 bulan atau lebih serta kokopit untuk media cangkok ada pun alat yang digunakan antara lain 1. pisau atau kater 2. plastik es 3. plastik lembaran untuk menutup media dan 4. tali rapia siapkan 4 bibit mangga hasil bersemaian biji kemudian potong batang bibit hingga menyisakan sekitar 10 cm dan potong pula akar yang terlalu panjang kemudian bersihkan akar serabutnya untuk merangsang pertumbuhan akar baru kemudian bersihkan dengan air hingga bersih pilihlah batang yang akan dicangkok buat kerataan melingkar berjarak 2-3 cm kemudian kupas kulit batang diantara dua kerataan tersebut lalu keruk camiumnya hingga bersih dan tak tersisa lendirnya buatlah sayatan memanjang sekitar 5 cm dengan menyayat kulit batangnya hingga bagian kulitnya terlihat lakukan dari bawah ke atas 3 cm di atas cangkokan sayatan ini digunakan untuk menempelkan batang bibit hasil bersemaian biji untuk jumlah sayatan disesuaikan dengan besar batang yang akan dicangkok pasang tali menggunakan plastik es dengan cara mengikatkan pada batang yang disayat untuk mengikat batang bibit yang nantinya akan ditempelkan pada sayatan sayat miring batang bibitnya yang akan ditempelkan sepanjang kurang lebih 5 cm gunakan silet usahakan sayatan serata mungkin agar pada saat ditempel dapat menempel sempurna tanpa ada rongga terima kasih telah menonton! jika tempelan menggunakan plastik es cara pengikan dimulai dari bawah susun genteng agar saat hujan air tidak masuk ke atas pada bagian atas sayatan ikat serapat mungkin dan pemasangan akar selesai tahap selanjutnya yaitu pemasangan plastik memungkus gunakan plastik untuk memungkus media cangkok ikat bagian atas sayatan ikat bagian bawah plastik gunakan tali rupiah sekitar 2 cm di bawah akaratan kemudian masukkan kokopit pada plastik yang telah diikat bagian bawahnya pada batang cangkok padatkan secara hati-hati terima kasih telah menonton! kemudian dilitkan tali pada plastik yang telah diisi media tanam tadi ikat dan selesai hasil cangkok susu ini memiliki kelebihan dibanding dengan mencangkok secara konvensional diantaranya kelebihannya tidak semua tanaman bisa dicangkok dengan teknik konvensional kedua dapat menghasilkan bibit lebih baik dengan pertumbuhan lebih cepat kemudian selain pada batang dengan ukuran standar cangkok cangkok susu dapat dilakukan pada batang yang berukuran besar kemudian bibit hasil cangkok susu akan lebih cepat berbuah jika dibanding dengan hasil cangkok konvensional akan kurang dari 1 tahun sejak tanaman sudah bisa berbuah baik itu ditanam pada pot ataupun langsung pada lahan selanjutnya mempunyai perakaran yang lebih baik dan lebih kuat sehingga tanaman tidak mudah tumbang setelah selesai melakukan cangkok susu tanaman mangga kami melanjutkan panen cangkok susu yang sudah berumur kurang lebih 1 bulan dan ini adalah hasil cangkok susu yang sudah pindah tanam ini adalah hasil cangkok susu yang ditanam pada pot dan polybag demikian informasi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh